Sebelum masuk di alur cerita kali ini, Mimin sarankan untuk tonton cerita sebelumnya agar lebih memahami jalan ceritanya. Selamat mendengarkan! Wu Zhang Kong berjalan ke belakang mimbang. Dia melihat ke seluruh kelas dan dapat merasakan bahwa suasana hari ini jelas tidak biasa. Dia kemudian mengetahui bahwa beberapa orang tampaknya sangat perhatian hari ini. Yang lainnya juga sangat fokus dan penuh perhatian sementara mereka mendengarkan pelajarannya dengan serius. Sore nanti ada kelas praktek Malaysia. Kepada siswa yang sudah mendaftar, ingatlah untuk datang lebih awal. Kelas dibubarkan. Tang Wu Lin meregangkan tubuhnya. Ada kelas praktek Malaysia siang ini, tetapi dia sudah mempelajari beberapa dasar pengoperasian Malaysia. Mengoperasikan Malaysia itu jauh lebih sulit dari yang dia bayangkan. Satu-satunya keunggulan yang dia miliki adalah bahwa dia adalah master jiwa dengan esensi darah yang melimpah sehingga berat dan dampak dari Malaysia tidak terlalu mempengaruhinya. Gu Yue, ayo makan siang di kafetaria nanti. Tang Wu Lin memanggil Gu Yue. Ham, Gu Yue menjawab. Siesie, Xiaoyan, Singlan, Lizzie, bergabunglah dengan kami. Tidak, terima kasih, saya akan pergi ke sekte Tang di sore hari. Aku akan makan siang di sana. Siesie adalah orang pertama yang menolak tawarannya. Su Lizzie menjawab, ada yang ingin saya diskusikan dengan sister Singlan, silakan saja. Su Xiaoyan kemudian menjawab, saya juga harus mengurus beberapa hal. Kelas desain saya malam ini sangat penting. Aku akan makan sebentar sebelum kembali untuk mempersiapkan. Aku juga akan pergi ke kelas praktik Malaysia siang ini. Petik 2. Semua orang ini menjauh. Tang Wu Lin merasa sedikit tidak bisa berkata-kata. Dia hanya bisa pergi ke kafetaria bersama Gu Yue. Apa yang kamu punya? Aku akan pergi dan mengambil makanan, Tang Wu Lin bertanya pada Gu Yue. Apapun akan dilakukan, Gu Yue sepertinya sudah kehilangan amarahnya di pagi hari karena dia terdengar agak tenang. Tang Wu Lin bahkan bisa merasakan kelembutan dalam suaranya. Makan adalah hal yang sangat penting bagi Tang Wu Lin. Dia bisa menyapu bersih setiap hidangan yang tersedia dan makan dengan cara yang begitu ceria setiap hari. Tentu, nafsu makan Gu Yue tidak ada bandingannya dengannya. Gu Yue menunggu sampai Tang Wu Lin selesai makan sebelum dia mengeluarkan selembar tisu dan berkumpul ke depan untuk menyeka mulutnya. Dia melakukan tindakan ini dengan cara yang sangat alami. Seolah-olah dia sudah melakukan ini sebelumnya di masa lalu selama ratusan dan ribuan kali. Tang Wu Lin tercengang. Ayo pergi, kembali dan istirahat sebentar. Saya pikir Anda masih memiliki kursus praktek Malaysia di sore hari. Gu Yue berdiri dan memimpin jalan keluar. Apakah dia merasa tidak aman? Sudut bibir Tang Wu Lin melengkung menjadi busur. Dia berjalan cepat untuk menyusulnya sehingga mereka bisa berjalan berdampingan. Sangat sepi di asrama siswa yang bekerja. Hanya pintu Yuanen Yehui yang ditutup. Dia mungkin ada di sana. Namun, yang lainnya mungkin tidak ada di asrama. Gu Yue, apa ada yang ingin kau katakan padaku? Tang Wu Lin menghentikan Gu Yue saat dia berjalan ke depan kamarnya. Tidak apa, Gu Yue menggelengkan kepalanya. Tang Wu Lin tersenyum. Itu benar, ngak, er hanya adikku. Petik 2, petik 2. Gu Yue berbalik dan menatapnya. Ingat kata-katamu. Dia kembali ke kamarnya setelah mengatakan itu. Tang Wu Lin menggosok hidungnya dan kembali ke kamarnya juga. Meditasi adalah cara terbaik untuk beristirahat. Ada tempat khusus untuk kelas praktik Malaysia. Arena uji coba Malaysia terletak di bagian barat daya Akademi Srek. Ada total selusin siswa dari kelas 1-kelas 1 yang mendaftar untuk kelas praktik Malaysia. Mereka sudah berkumpul dan berdiri dalam barisan horizontal. Guru yang akan mengajar mereka di kelas praktik ini adalah seorang pria parubaya tinggi besar bernama Duan Sang. Selamat siang, guru. Semua orang memberi hormat pada Duan Sang di bawah bimbingan Tang Wu Lin. Duan Sang berbicara dengan suara gemuruh yang dalam. Kami akan melanjutkan pelatihan kami dalam operasi dasar Malaysia di kelas praktik Malaysia hari ini. Baiklah, naiki Malaysia Anda dan nyalakan peralatan komunikasi. Petik 2. Iya. Semua orang berbalik dan berlari menuju Malaysia mereka. Malaysia yang digunakan untuk pelatihan berwarna putih dan merupakan Malaysia paling dasar. Tingginya 20 meter dan beratnya sekitar 10 ton. Juga, mereka tidak memiliki senjata yang dipasang pada mereka dan memiliki lapis baja yang cukup. Pelindung dada di depan dada Malaysia terbuka untuk memperlihatkan kokpit pilot. Rombongan hanya bisa memasuki kokpit dengan naik ke dalamnya. Tang Wu Lin memasuki kokpit Malaysia dan dengan terampil menekan tombol, menyebabkan bukaan kokpit ditutup. Sebuah helm turun bersama dengan cukup banyak cincin paduan yang diikat di sekitar anggota tubuhnya. Peralatan komunikasi nomor 1 dihidupkan sepenuhnya. Tang Wu Lin menyalakan peralatan komunikasi di dalam mesianya sebelum menghubungkan dirinya ke saluran publik. Segera, 15 siswa yang berada di kelas praktek mesia selesai menyalakan peralatan komunikasi mereka. Sangat baik, sangat penting bagi seseorang untuk menguasai keseimbangan dalam pengoperasian mesia. Saya menjelaskan di pelajaran terakhir bahwa Anda semua harus terlebih dahulu menganggap mesia sebagai bagian dari Anda. Pikirkan mesia sebagai perpanjangan dari tubuh Anda. Bagaimana Anda bisa mengoperasikan mesia dengan tangkas? Kalian semua harus gesit dulu. Anda harus bisa merasa seperti Anda telah tumbuh lebih tinggi 10 meter. Peralatan bantu mesia kami sangat sensitif. Setiap dan semua gerakan kecil yang Anda lakukan akan memengaruhi gerakannya. Itulah mengapa kita harus terlebih dahulu menguasai keseimbangan dan akurasi yang dibutuhkan dalam mengoperasikan sebuah mesia. Ikuti gerakan saya dengan tepat. Angkat kaki kiri Anda, petik dua. Mereka diajari dasar-dasar paling mendasar ketika mereka pertama kali mulai belajar mengoperasikan mesia. Betapapun sepelek kedengarannya, itu adalah proses yang sangat penting. Bahkan untuk seseorang dengan kemampuan fisik Tang Wulin, dia masih membutuhkan dua pelajaran sebelum dia bisa merasakan keseimbangan mesia. Seperti yang guru Duan jelaskan, pertama-tama orang harus merasa bahwa seseorang telah tumbuh lebih tinggi 10 meter. Saat itulah seseorang dapat menemukan keseimbangannya. Tang Wulin adalah satu-satunya siswa yang tidak terjatuh saat berada di kelas praktik untuk pertama kalinya. Tindakan mengoperasikan mesia benar-benar merupakan tindakan kerja fisik. Bahkan kontraksi pada otot seseorang mampu mempengaruhi gerakan mesia saat seseorang mencoba untuk mengontrol mesia tersebut. Untuk alasan itu, setiap dan semua gerakan menit dari tubuh harus dikontrol dengan sangat presisi untuk memastikan mesia mengikuti keinginan pengguna. Baiklah, kelas praktik kita hari ini hampir selesai. Terakhir, siapa yang akan membantu kami mendemonstrasikan gerakan yang secara komparatif lebih rumit? Anda bisa melakukannya sesuai keinginan Anda sendiri. Suara guru Duan keluar melalui peralatan komunikasi. Tang Wulin mengendalikan mesianya untuk melompat di tempat. Guru Duan, saya ingin mencobanya. Baiklah, kemarilah. Duan Sang mengendalikan mesianya untuk berjalan mundur dan mengosongkan pusat arena persidangan. Dia masih sangat senang dengan monitor kelas Tang Wulin. Setelah mengajar kelas praktik mesia selama bertahun-tahun, Tang Wulin adalah siswa pertama yang datang untuk berpartisipasi dalam kelas praktik mesia sebagai pengawas kelas. Umumnya, hampir semua pengawas kelas pelataran luar mampu memasuki pelataran dalam di masa mendatang. Untuk alasan ini, sebagian besar dari mereka lebih suka memfokuskan energi mereka pada penempaan baju besi perang dan kultifasi diri. Di sisi lain, Tang Wulin mengungkapkan hasrat yang sangat tinggi pada mesia. Selain itu, dia adalah anak yang berbakat dan secara alami diberkahi dengan kemampuan fisik yang sangat kuat. Hal ini membuat kecepatan kemajuannya paling memuaskan di antara siswa yang pernah diajarkan Duan Sang di masa lalu. Tang Wulin mengangkat kakinya untuk mencoba mengendalikan mesianya dalam upaya untuk berjalan dengan mantap ke tengah arena. Duan Sang tidak bisa membantu, tetapi diam-diam mengangguk dari melihat mesia Tang Wulin yang maju ke depan. Baiklah, keseimbanganmu terkontrol dengan sangat baik. Tang Wulin berdiri dengan mantap di tengah dan menarik nafas dalam-dalam untuk menenangkan dirinya. Dia harus menyebarkan kekuatan spiritual-spirit si untuk memungkinkan persepsinya menyelimuti seluruh mesia. Setelah Tang Wulin selesai dengan semua gerakan dasar, gerakan dan kecepatan mesia berwarna putih yang dimiliki Tang Wulin tiba-tiba berubah menjadi ceria. Kaki kirinya mengambil setengah langkah ke kiri sementara tubuhnya tiba-tiba berputar. Kemudian, kaki kanannya mundur selangkah dan mesia itu melangkah maju dengan langkah yang menarik. Hal ini menyebabkan mesia kehilangan keseimbangannya sedikit. Itu sedikit bergetar tetapi segera, itu ditarik kembali ke tempat aman melalui kendali Tang Wulin. Satu demi satu, mesia mengambil langkah demi langkah saat Tang Wulin mulai meluncur dengan mesianya di tengah arena. Benar-benar mengesankan, ini dianggap sebagai bentuk gerak kaki non-arah. Meski gerakannya masih sedikit berombak, bukanlah tugas yang mudah bagi seorang pemula untuk melakukan hal seperti itu. Dia hanyalah seorang jenius, seorang jenius yang mengoperasikan mesia. Mesia adalah salah satu produk terbesar dari teknologi modern, sedangkan baju besi perang adalah hasil perpaduan antara master jiwa dan teknologi modern. Keduanya berbeda dan masing-masing memiliki jalannya sendiri. Tang Wulin menyukai mesia sejak dia masih muda. Bagaimana mungkin dia tidak senang dengan pengetahuan bahwa dia akan segera memiliki mesia miliknya? Akhirnya, pertunjukan berakhir, dan Duan Sang banyak memuji Tang Wulin selama beberapa waktu. Hari sudah senja ketika dia meninggalkan arena percobaan mesia. Tang Wulin bersiap untuk kembali ke asrama untuk mandi sebelum dia melanjutkan mengembangkan kekuatan jiwanya di tempat kultifasi khusus. Namun, dia bertemu dengan tamu tak terduga di luar asrama siswa yang bekerja. Meskipun Guo Xiaosu pendek, dia selalu memasang senyum hangat di wajahnya. Dia sedang menunggu Tang Wulin di asramanya. Senang bertemu denganmu, Tang Wulin bingung. Dia tidak tahu bagaimana dia harus memanggil orang di hadapannya. Guo Xiaosu tersenyum manis. Ikuti aku, ada sesuatu yang ingin ku bicarakan denganmu. Dia berjalan keluar setelah itu. Guo Xiaosu adalah personel tingkat tinggi dari Sekte Tang. Tang Wulin selalu memiliki perasaan memiliki Sekte Tang karena metode surga misterius dari Sekte Tang yang membantu mempercepat kemajuan kekuatan jiwanya sehingga dia akhirnya bisa masuk ke Akademi Srek. Tang Wulin sadar bahwa Xie Xie sedang berkultivasi di bawah bimbingan kepala sekolah Liang Xiaoyu dari Sekte Tang. Mungkinkah Sekte Tang menemukannya dalam upaya untuk mengolahnya juga? Orang di depan matanya mengeluarkan perasaan yang sangat dalam. Guo Xiaosu berhenti berjalan saat mereka melangkah ke dalam hutan. Senang bertemu dengan Mungkulin, saya mewakili Sekte Tang untuk berbicara dengan Anda. Senyuman di wajahnya lenyap dan dia sekarang memasang wajah serius. Tolong, bicaralah. Tang Wulin berbicara dengan sangat serius. Guo Xiaosu menjawab, apakah Anda tertarik untuk bergabung dengan Battle Soul Hall dari Inner Sekte Tang? Battle Soul Hall, Tang Wulin tidak memiliki pemahaman yang baik tentang ruang dalam Sekte Tang. Guo Xiaosu mengangguk, Battle Soul Hall adalah jantung dari Aula Tang Sekte. Itu dapat digambarkan sebagai tempat yang menumbuhkan bakat tingkat atas untuk masa depan Sekte Tang. Battle Soul Hall juga melakukan misi Sekte Tang yang paling penting dan tangguh pada saat yang sama. Dengan bergabung di Battle Soul Hall, kemungkinan Anda akan menghadapi beberapa musuh yang sangat merepotkan di masa depan. Demikian pula, Anda juga akan menerima dukungan penuh dari Sekte Tang dalam memajukan diri Anda dengan bergabung dengan Battle Soul Hall. Petik 2 Kami menemukan melalui pengamatan kami. Anda memiliki fondasi yang sangat kuat. Selain itu, Anda secara alami berbakat dengan kemampuan luar biasa, dan Anda memiliki cincin jiwa esensi darah yang sangat langka. Kami telah memutuskan untuk menyerap Anda ke dalam Battle Soul Hall melalui rekomendasi Wu Zhang Kong. Sekarang saatnya Anda memberitahu saya pendapat Anda tentang hal ini. Petik 2 Sekte Tang bagian dalam memiliki tiga aula. Ini termasuk Battle Soul Hall, Enforcement Hall, dan Worship Hall. Tang Wulin telah mempelajari ini sebelumnya, tetapi masih tidak dapat benar-benar memahami pentingnya ketiga ruang dalam ini. Itu agak sederhana. Aula penegakan bertugas menegakkan aturan Sekte Tang dalam dan memperbaiki kesalahan para anggota. Aula ibadah hanya mengizinkan pembangkit tenaga listrik tertentu yang telah dibudidayakan ke tingkat tertentu sebelum mereka diizinkan masuk. Hanya Battle Soul Hall yang sedikit lebih sulit untuk dipahami. Inspektur Guo, bisakah Anda menjelaskan tentang apa itu Battle Soul Hall secara mendetail? Tang Wulin bertanya. Guo Xiaosu berbicara dengan serius, aku hanya bisa memberitahumu bahwa Battle Soul Hall adalah hati sejati Sekte Tang. Namun, ada banyak hal yang saya tidak dalam posisi untuk mengungkapkannya kepada Anda sebelum Anda benar-benar bergabung dengan kami di Battle Soul Hall. Sayangnya ini karena keterlibatan banyak lahasia, dan saya hanya dapat memberitahu Anda bahwa ada banyak hal yang tidak adil di dunia ini. Bahkan ada lebih banyak kejahatan yang tersembunyi di kegelapan, dengan banyak hal yang tidak dapat ditangani oleh penegak hukum. Di sinilah kami, dari Battle Soul Hall masuk dan mengatur masalah ini. Kami tidak pernah membual tentang keadilan tetapi sebaliknya, kami melindungi yang lemah dan rentan dengan mengusir kejahatan di dunia ini. Misalnya, musuh terbesar Battle Soul Hall adalah seperti master jiwa jahat yang pernah Anda temui di masa lalu. Petik 2 Tatapan Tang Wulin segera menjadi terpaku setelah mendengarkan Guo Xiaosu menyebutkan tiga kata, jahat. Jiwa, menguasai. Molan baru saja berhasil bertahan hidup. Namun, disebutkan bahwa masih ada efek sisa yang akan mencegahnya menjadi kapten kereta jiwa di masa depan. Pada saat ini, dia melayani warga sipil di kantor Heaven Doe City. Meskipun dia dikutip karena keberaniannya oleh federasi, kerugian yang ditimpannya masih tidak bisa diubah. Para guru jiwa jahat menganggap kehidupan manusia tidak berharga seperti kotoran, dan Tang Wulin harus menyaksikannya secara pribadi. Baik, aku akan bergabung denganmu, Tang Wulin dengan serius mempertimbangkan tawaran itu sejenak sebelum memutuskan. Sejarah Sekte Tang ini telah ditakdirkan untuk masa depan yang membuatnya tidak mungkin menjadi organisasi jahat. Tang Wulin telah mendengar banyak legenda tentang Sekte Tang sejak dia masih kecil. Ini adalah bagian dari alasan mengapa dia bersedia bergabung dengan Sekte Tang sejak awal. Guo Xiaosu tersenyum lembut, Selamat bergabung, karena Anda telah membuat keputusan untuk bergabung dengan kami, sekarang saya dapat memberitahu Anda tentang situasi di Battlesoul Hall. Aulah jiwa pertempuran bagian dalam tidak mengikuti sistem klasifikasi keseluruhan dari Sekte Tang. Anggota kami dikenal sebagai prajurit, dan mereka dibagi menjadi empat kelas, prajurit putih, prajurit kuning, prajurit ungu, dan prajurit hitam. Saat ini kami memiliki sekitar 200 prajurit di Battlesoul Hall. Sebagai anggota baru, Anda akan secara otomatis memegang identitas prajurit kulit putih. Setiap prajurit akan diberikan poin kontribusi dasar bulanan atas kontribusi luar biasa mereka untuk Sekte Tang. Satu-satunya persyaratan yang diminta Battlesoul Hall dari para pejuangnya adalah menyelesaikan 3 misi setiap tahun. Sedangkan untuk anggota kami yang masih belajar di akademi, Anda hanya perlu menyelesaikan 1 misi setiap tahun, dan Anda bahkan akan diberi hadiah untuk misi tersebut. Pada saat yang sama, prajurit juga dapat menikmati otorisasi tertentu yang tidak tersedia untuk ruang lain. Namun, saya telah memperingatkan Anda bahwa proses menyelesaikan misi bisa dan akan berbahaya. Bahkan jika misinya mungkin gagal, keselamatan Anda adalah prioritas utama. Saya menyarankan Anda untuk mencoba menyelesaikan misi selama liburan sekolah Anda saat Anda masih di akademi karena menyelesaikannya pasti akan memakan waktu. Petik 2 Baik, Tang Wulin menjawab. Ikuti saya ke markas dan daftarkan diri Anda. Tang Wulin mengikuti Guo Xiaosu ke markas Sekte Tang di Kota Srek. Akhirnya, dia tiba di daerah yang tidak pernah dia masuki sebelumnya dengan Guo Xiaoyu sebagai pemandunya. Mereka melewati beberapa lapisan pos pemeriksaan sebelum memasuki area bawah tanah. Ini adalah perlengkapan prajuritmu. Ingat ini, kami, para prajurit dari Battle Soul Hall hidup dalam kegelapan. Dunia luar tidak tahu tentang kita. Itulah mengapa Anda harus berusaha sebaik mungkin untuk menyembunyikan identitas Anda saat Anda keluar menyelesaikan misi. Ini untuk melindungi diri Anda dari musuh yang Anda hadapi di masa lalu yang mungkin ingin membalas dendam. Petik 2 Guo Xiaosu memberikan nampan berisi beberapa item ke Tang Wulin. Ada satu set pakaian putih yang terbuat dari bahan yang tidak diketahui dan kelihatannya agak kuno. Lapisan kainnya terasa sedikit dingin dengan sentuhan logam dan tidak ada lurik di permukaannya. Di sekitar pakaian putih ada jubah putih bersama dengan topeng putih metalik yang hanya menampakkan mata. Bahkan teman dekat dan keluarga mungkin tidak dapat mengenali seseorang yang mengenakan pakaian ini. Ada juga token putih yang terbuat dari bahan yang tidak diketahui yang tampak murni seperti giyok. Token itu memiliki energi aneh yang berfluktuasi di dalamnya. Ini adalah lencana prajurit putih. Anda dapat membawanya bahkan pada hari-hari biasa dan meminta bala bantuan terlepas dari lokasinya hanya dengan menggunakan lencana prajurit. Anda hanya perlu menekan tombol ini di sini dan setiap anggota Battlesoul Hall yang berada dalam jarak 100 km akan bergegas untuk memperkuat Anda dalam pertempuran sesegera mungkin setelah menerima sinyal. Pada saat yang sama, Anda mungkin juga menerima panggilan untuk penguatan dari orang lain dan begitu Anda melakukannya, Anda harus menghentikan apapun yang Anda lakukan dan pergi untuk memperkuat rekan-rekan Anda. Petik 2. Tang Wulin mau tidak mau bertanya, Inspektur Guo, mengapa menaruh begitu banyak kepercayaan pada saya? Apakah saya tidak perlu mengikuti ujian sebelum saya diizinkan untuk bergabung dengan Battlesoul Hall, sebuah organisasi yang tidak diawasi dengan ketat bisa menyebabkan masalah? Guo Xiaosu tersenyum lembut, aku adalah pengawas sekte srek dari markas besar dan aku juga kepala cabang dari Battlesoul Hall pada saat yang sama. Sejak Anda bergabung dengan sekte Tang, pemeriksaan Anda sudah dimulai. Kami telah menggabungkan semua aspek pemeriksaan dan setelah bertahun-tahun mengevaluasi Anda, kami akhirnya sampai pada kesimpulan untuk menyerap Anda ke dalam Battlesoul Hall. Soalnya, rekan-rekan Anda belum memenuhi kualifikasi untuk memasuki Battlesoul Hall karena mereka belum berbuat cukup. Sementara poin plus Anda bukanlah bahwa kekuatan pribadi Anda telah maju, tetapi justru kinerja Anda selama dua pertemuan yang Anda alami dengan bajingan di kereta jiwa. Kamu tidak hanya rela mengorbankan diri untuk kepentingan orang lain, kamu bahkan menolak untuk mundur saat menghadapi musuh yang tangguh. Kami sangat senang dengan tindakan Anda selama cobaan berat Anda, sehingga kami membebaskan Anda dari ujian wajib yang diperlukan untuk bergabung dengan Battlesoul Hall untuk kinerja luar biasa Anda. Itu saja sudah cukup alasan bagi Anda untuk tidak berpikir bahwa bergabung dengan Battlesoul Hall adalah tugas yang mudah. Hanya karena Anda layak diberi kesempatan ini. Petik 2 Tang Wulin kaget, dia tidak menyangka bahwa Sekte Tang akan menyadari semua tindakannya. Ayo sekarang, aku akan membawamu untuk mengalami sumber daya khusus Battlesoul Hall. Guo Xiaosu membawa serta Tang Wulin dan masuk ke sebuah ruangan. Saat pintu tertutup rapat, ruangan itu perlahan turun. Ini sebenarnya adalah lift yang sangat besar yang sebesar ruangan. Lift berhenti saat sebuah jalur muncul. Kemudian, Guo Xiaosu memimpin jalan saat dia membawa Tang Wulin lebih jauh. Kemudian, sebuah pintu besar yang sepertinya terbuat dari perunggung muncul di depan mereka, dan sepertinya ada banyak pola misterius yang terukir di pintu. Guo Xiaosu tidak menjelaskan kepadanya tempat macam apa ini. Namun, Tang Wulin masih mendorong pintu dan memasuki ruangan. Pintu logam besar itu sangat berat, dan dibalik pintu logam itu ada pintu lain. Namun, kali ini itu adalah pintu yang berkilauan dengan cahaya yang berkilau dan mempesona, dan ada tiga kata besar di sisi atas pintu, Battlesoul Hall. Tempat ini memang eksklusif hanya untuk anggota Battlesoul Hall. Dia menarik nafas dalam-dalam dan menyesuaikan kekuatan jiwa di tubuhnya. Kemudian, Tang Wulin melangkah melalui pintu kedua dengan sedikit hati-hati. Segera, segala sesuatu di sekitarnya mulai berputar dan tampaknya menjadi tidak nyata. Semuanya tampak berbeda saat bayangan dan cahaya berputar di sekelilingnya. Rasa mual yang dia alami membuat sistem roh Tang Wulin menderita rangsangan yang hebat. Untungnya, ini hanya berlangsung sesaat. Kecemerlangan melintas dan tak lama kemudian, dia muncul di tengah suatu area.